Corona ini pun pasti akan berlalu Sahabat-sahabat yang terkasih, dimanapun Anda berada Saya percaya bahwa kita semua aman dalam perlindungan Tuhan Ngomong tentang dunia, akhir-akhir ini dunia sedang dihebolekan dengan satu penyakit COVID-19 Ya, coronavirus disease Saya percaya kita semua sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini Yang menyerang saluran pernafasan Dan sudah banyak sekali beritanya tentang cara pencegahan dan lain sebagainya Dan yang terbaru kita tahu hari ini Presiden kita, Bapak Jokowi, sedang mengumumkan untuk Meliburkan, mensterilkan seluruh kegiatan selama dua minggu ke depan Sekolah-sekolah libur, kampus-kampus libur Dan dibawah juga untuk beberapa kantor untuk bisa libur Untuk bisa menangani, meredam virus ini Ya, di tengah maraknya virus ini Teman-teman, saya pun ikut merenungkannya Saat banyak orang mulai paranoid, mulai takut, mulai gelisah, mulai khawatir Saya pun mengingat suatu cerita kuno Suatu renungan kuno yang berjudul These two will pass Ini pun pasti berlalu Ini pun juga berlalu Kurang lebih seperti ini ceritanya Suatu ketika Ada seorang raja Seorang raja di sebuah kerajaan Yang mana raja ini meminta Mengumumkan bahwa Sanya ia ingin Orang membuatkan dia sebuah alat Yang mampu menjaga dia Melindungi dia Menyelamatkan dia dalam kondisi apapun Wah, ia panggil nih Semua pandai besi Pandai logam Semuanya orang yang membuat pedang Dan sebagainya Lalu diumumkan Dan ternyata Semua orang ini Nggak mampu Mereka bilang Nggak bisa Mau bikin pedang Nggak bisa melindungi setiap saat Mau bikin perisai pun Tidak bisa melindungi setiap saat Perisai nggak bisa nyerang Dan lain sebagainya Tapi akhirnya ada seorang kakek-kakek Yang datang dan berkata Kepada raja saya Akan membuatnya Beri saya waktu dua minggu Raja ini bilang Kalau kamu gagal Sampai dua minggu itu Nyawamu Gantinya Kakek ini sih Lalu Singkat cerita Dua minggu berlalu Kakek ini kembali Kepada raja itu Dan Kakek ini Nampaknya tidak membawa apa-apa Sang raja berkata Hampir marah Tapi sang raja coba Menanyakan Apa yang telah membuat Kakek ini Menunjukkan sebuah cincin Ternyata kakek ini Seorang Pandai logam Yang membuat cincin Dari Emas Dan diserahkan kepada raja Lalu raja memakainya Di atas Cincin tersebut Terdapat sebuah tulisan This two will pass Ini pun Akan berlalu Raja gak ngerti Apapun ada cincin ini Apakah ini cincin sihir Apakah ada semacam Kuatan magic Dan cincin tersebut Raja gak tahu Tapi terus Sengakek berkata Gini Gunakan ini selama satu tahun Lalu Pak tindakan tahu Apakah cincin ini Mampu menyelamatkan Baginda Begitu ya Singkat cerita Berapa bulan kemudian Raja tersebut Dilanda ke laparan Sang raja Sudah gak ngerti Berbagai macam Cara dilakukan Sang raja Hampir menyerah Tapi disaat Raja ini Hampir menyerah Yang melihat Cincinnya Dari cincin tersebut Tertuliskan Di stuil pes Sang raja dikuatkan Raja tahu Kelapanan ini Akan berlalu Selalu raja terus Sambil berdoa Berusaha Mereka Akhirnya Terselamatkanlah Kerajaan ini Dan raja Pun Kembali bersuka cita Akhirnya raja Mengadakan pesta Dan sebagainya Tapi di tengah pesta Di tengah kebahagiaannya ini Sang raja Juga Kembali melihat Cincin tersebut Dan Disana Dikatakan Distuil pes Maka sang raja Tidak berlarut-larut Dalam kebahagiaan itu Biar tetap bekerja Dan melakukan terbaik Dan selama setahun Cincin tersebut Berhasil Menyelamatkan Raja ini Dari Berbagai macam kondisi Sang raja Memberikan penggantian Pada kakek tersebut Iya Sama seperti ceritain Distuil pes Saya percaya bahwa Corona ini pun Pasti akan berlalu Kita Percaya Ada waktu Tuhan yang Mana Pasti akan berlalu Semua masa dalam hidup kita Pasti akan berlalu Semua ada waktunya Mari kita bijaksana Kita tetap jaga Kesehatan kita Kita tetap Ikuti Bawaan presiden Dan sebagainya Kita sama-sama Menjaga diri Kita tahan Supaya kita gak Pergi kemana-mana Dulu selama dua minggu ini Dan Mari kita juga Sama-sama berdoa Sesuai gambaran Dari percayaan kita Masing-masing Untuk Supaya Indonesia Diberi keamanan Dan Corona Bisa meredah Dari Indonesia Dan dari dunia Diberi keamanan